Halo Tribuners, kembali lagi dalam Tribun Jogja Update bersama saya Priska Ruri. Presiden Rusia Vladimir Putin pada selasa 13 Juni mengatakan dirinya berpikir untuk menarik ke luar negaranya dari perjanjian ekspor gandum Ukraina. Rusia berulang kali mengancam akan menarik diri dari kesepakatan tersebut dan menuntut jaminan untuk ekspor pupuknya. Kesepakatan ekspor gandum Ukraina yang ditengahi PBB akan diperbaharui pada 17 Juli 2023. Dia menuduh Kiev memanfaatkan koridor laut ekspor gandum yang seharusnya memberikan jalur aman bagi kapal pembawa biji-bijian menjadi jalan untuk meluncurkan drone laut. Seorang blogger militer Rusia dalam pertemuan tersebut mengatakan kepada Putin bahwa tentara Moskwa di garis depan tidak mengerti mengapa Rusia masih menjadi bagian dari kesepakatan. Putin mengklaim bahwa Rusia melakukannya bukan untuk Ukraina, tetapi untuk negara-negara sahabat di Afrika dan Amerika Latin dan terutama ke negara-negara termiskin di dunia. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres pada Senin 12 Juni lalu berujar bahwa dia sedang berupaya memperpanjang perjanjian tersebut. Guterres prihatin dan akan bekerja keras untuk memastikan bahwa inisiatif Laut Hitam dapat dipertahankan, dan pada saat yang sama PBB dapat melanjutkan untuk memfasilitasi ekspor Rusia. Demikian berita-berita terkini terkait Putin yang berniat untuk menarik Rusia keluar dari kesepakatan ekspor gandum Ukraina. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update. Saya Priska Ruri dan Segenap Kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.